Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Trafiknya tidak menghalangi jalan sama sekali. Atau ada masih sedikit tertutup di pasang dua atau tiga sisi kiri, sisi kanan jalan. Sehingga jalan ini masih ada space yang tidak terbuka lebar, tidak semua bisa dilewati. Jadi beberapa ruas jalan yang saya lewati pagi hari ini sahabat, mulai dari Pandaan sampai Sidoarjo, lancar saja. Volume kendaraan memang berbeda jika dibanding kemarin, kalau kemarin tampak lengang ya. Mulai dari Pandaan sampai Sidoarjo, tapi saat ini sudah mulai ada peningkatan. Meskipun tidak terlalu ramai sehingga menimbulkan kemacetan dan sebagainya, enggak ya. Tapi ada peningkatan volume kendaraan. Kalau dibanding kemarin, menurut pengamatan saya saja, jalan protokol yang saya lewati itu sekitar naik ya berapa ya? 20-30 persen lah. Masih tidur semua ini kayaknya. Belum beraktifitas secara total gitu ya. Atau mungkin nanti jam 9 kali ya. Tadi mungkin saya terlalu pagi sehingga tidak terlalu banyak terlihat ada peningkatan volume kendaraan. Di pertigaan gempol yang biasanya ditutup, tapi hari ini sudah dibuka. Nah, jadi kendaraan motor atau roda empat lebih itu bisa wira-wiri gitu ya. Ke Bangil bisa, ke Malang bisa, ke Sidoarjo juga bisa. Di ini apa, sekitar perempatan atau perlimaan candi itu ya. Simpang candi ya, saya sebut begitu saja. Simpang empat candi. Nah, ini tadi saya sempat melihat ada kendaraan roda empat yang boleh melintas kok ya. Meskipun ada petugas yang masih menjaga begitu. Stand by di sana. Baik, sampai di Sidoarjo, di studio, di Jalan Palawan, lancar. Amin, baik. Kita kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Sahabat, hari ini hari Rabu 21 Juli 2021. Agendanya bersama dengan Korcam UKM Porong ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Vila Chandra Setiawati. Dengan produknya, ya ini aneka tepung bumbu. Nah, ini ada tepung bumbu ayam geprek, tepung donat, dan masih banyak lagi. Kemudian juga bersama dengan Mbak Siti Mubarokah. Nah, ini mengeluarkan brand Barokah Atelier. Mohon maaf kalau saya salah baca ya. Atelier atau Atelier. Fashion. Kalau dilihat dari flyer yang saya terima di sini, ini ya, menampilkan busana muslim. Ya, busana muslim anak ini. Tapi lebih detailnya nanti kita akan tanya-tanya lebih jelasnya seperti apa. Baik. Kita sudah bersama dengan Mbak Vila Chandra Setiawati. Kalau saya lihat layar di depan saya ini, kita coba buka ya. Selamat pagi. Mbak Vila Chandra Setiawati. Oke, saya Ilham Mbak Vila dari Suara Setiawati Jawa. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, baik Mbak Vila. Mbak Vila, ini kan produknya namanya Bunda ya? Betul? Iya, betul. Nama brandnya itu Bunda, menampilkan aneka macam tepung bumbu. Oke, bisa diperkenalkan ini produknya apa saja, harganya, dan cara mendapatkannya seperti apa? Sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut lagi. Oke, Mbak Vila. Putus, putus. Putus, putus, putus lagi cinta. Ini, Mas Frenkie sama Mbak, ini sudah nyambung nggak Mbak Siti Mubaroka? Belum ya? Oke, baik. Sama Mbak Vila aja terlebih dahulu. Mbak Vila, dengar suara saya. Oke, Mbak Vila, dengar suara saya Mbak Vila. Iya, dengar. Tadi sempat terputus. Iya, baik. Sekarang nyambung lagi ya. Oke, Mbak Vila, bila... Mbak Vila, bila... Mbak Vila, ini bisa diinformasikan singkat saja, perkenalan produknya. Ini seperti apa? Kemudian harganya, dan sebagainya. Silahkan. Ya, tepung bumbu bunda ini saya produksi dari porong. Yang mengapa harus tepung bunda? Salah satunya adalah tanpa pengawet, tanpa pewarna, bahan baku pilihan, dan tidak keras, krispinya juga tahan lebih lama. Ada pun, jenis tepung bumbu bunda itu ada 10 varian, yaitu tepung pizza, tepung donat, tepung dorayaki, tepung oti-oti, tepung ayam geprek, tepung donat, tepung serbaguna original, tepung serbaguna pedas, dan pisang krispi, gitu. Alasannya, kenapa saya menciptakan tepung bumbu bunda? Karena memberikan solusi pada ibu-ibu muda yang ingin memasak, tapi secara praktis. Oke. Mbak Vila, ini harganya berapa nih? Beda-beda atau sama saja semua? Beda-beda. Kita ada dua harga, oh bahkan tiga sih. Yang pertama itu harga HR, harga reseller, dan harga distributor. Untuk harga HR, kita dimulai dari harga Rp 9.000 sampai Rp 20.000. Itu berat bersihnya berapa ya, kira-kira? Apa, 500 gram, gitu? Ya, ada. Kalau yang untuk tepung serbaguna itu, ada ukuran yang 150 gram, 400 gram, 1 kilo, dan juga ada yang 1 sak. Kalau custom dia, perusahaannya. Oke. Jadi kalau custom lebih banyak lagi, melayani gitu ya, Mbak ya? Iya. Iya. Biasanya untuk industri. Iya, betul. Nah, ini saya juga boleh tanya, jadi harganya ini dari Rp 9.000 sampai berapa tadi? Rp 20.000. Rp 20.000, ya? Cukup murah, cukup ramah di kantong. Untuk ibu-ibu yang ingin manfaatkan tepung-tepung yang macam-macam ini, ada 10 varian. Banyak loh, ini lumayan ya. Oke, Mbak Vila, kelebihan dari tepung bumbu bunda ini, jika dibanding tepung bumbu lainnya apa sih? Nah, yang utama itu adalah rasa dan kealepannya, kekuriannya. Nah, jadi yang customer beli itu, dia kebanyakan bilang tepungnya itu crispy-nya enak, tahannya bisa lebih lama gitu, nggak gampang melempem. Yang kedua juga kita tanpa pewarna. Jadi itu. Oke, alamatnya tadi di Porong mana, Mbak? Mungkin bisa lebih jelas lagi? Alamatnya di Desa Gelaga Harum, RT 18 RW 4, Jamatan Porong, Sidoarjo. Oke, di Gelaga Harum ya tempatnya. Ternyata. Oke, baik. Nah, ini sekilas produk brand bunda, hasil produksi dari Mbak Vila Chandra Setiawati, aneka macam tepung bumbu. Nah, ini terkait dengan usaha yang Mbak Vila rintis. Nanti aja uangnya. Kalau tadi, itu kan sempat disebutkan, kenapa harus memilih tepung bumbu begitu ya. Ini karena untuk, ini ya, menginspirasi ibu-ibu, mungkin di sekitarnya, untuk lebih bisa berkreasi, mungkin bisa, ini kan tepung bumbu, identik dengan membuat makanan, bisa itu kue, bisa snack, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin, apakah memang hanya itu saja, atau ada alasan lain, Mbak? Kenapa tepung bumbu yang dipilih pada awalnya, untuk memulai usaha pada saat itu? Kan jenis usaha banyak sekali gitu ya. Iya. Memang awalnya itu hobi, Mas. Saya sebelum membuat tepung bumbu itu, bikin olahan sate krispi. Jadi, kayak kentaki, tapi dibentuk sate. Ada empat varian, ada daging ayam, jamur, udang, sama tahu gitu. Terus, di kemudian jalan, ada orang dinas bilang gini, Pak Vila, ngurus hal-halnya nggak sekalian sama tepung nyata. Padahal saat itu, saya masih belum bikin tepung, belum jual tepungnya. Terus, di kemudian jalan, oh saya kok, iya mungkin jualan tepungnya mungkin lebih enak juga, tahan lebih lama juga, nggak sepat saji gitu loh. Jadi, akhirnya saya memutuskan tepungnya, dan akhirnya yang jalan sampai sekarang itu tepungnya. Oh, oke. Mbak Vila, ini untuk menentukan bahan baku dan sebagainya, apakah Mbak Vila ini, dalam usaha ini, memproduksi sendirian, atau bersinergi, atau kerjasama dengan pihak lain, atau bagaimana, jadi beli bahannya saja, mau diolah lagi, atau bagaimana, Mbak? Untuk bahan bakunya, kita beli dari, ada yang beli di distributor, ada yang dari supplier, kemudian, kemudian, apa, dari, kayak bumbu-bumbu rempahnya, kita juga ada dari supplier. Jadi, beli bahan mentahnya, kemudian diracik sendiri gitu ya Mbak ya? Ya. Oke, baru dikemas begitu ya? Ya. Oke, baik, untuk perolehan bahan baku, apakah memang, cukup mudah begitu, jika di Gelaga Harum, biasanya gini, UMKM itu, mengangkat potensi, alam lokal, jadi kekayaan alam lokal, misalnya daerah Gelaga Harum, ini banyak ikannya, akhirnya, banyak yang mengolah ikan gitu, kemudian, kalau di sana banyak, tanaman, buah-buahan, akan dibuat manisan, kayak-kayak gitu. Nah, kalau di Gelaga Harum sendiri, bagaimana Mbak? Potensi alam apa, yang diunggulkan di sana, atau memang, nggak tergantung itu, memang pinginnya bisnis tepung, bagaimana ini? Sebenarnya, sangat pingin sekali, untuk mengangkat, potensi lokal, desa Gelaga Harum. Yang sudah saya angkat, ini kan sudah yang, tepung OT-OT, tadi, khas, Jaman Tanporong kan, yang terima kan, OT-OT. OT-OT, betul. Iya. Tadi saya sudah bikin, tepung OT-OT, sama kalau untuk, hasil ikan, saya sudah, buat semacam turunannya gitu loh mas, jadi, water, dari ikan water, saya bentuk, saya olah jadi, ikan water crispy frozen. Nah, jadi kita jualnya dalam bentuk, setengah mateng, jadi nanti konsumen tinggal goreng aja. Goreng aja ya. Oke. Ini, enak-enak semua loh ya, ada water, ini kan juga banyak, sekarang lagi, banyak disuka orang ya. Ikannya kecil, kemudian, bisa dimakan semua. Kita nggak ribet soal duri, dan sebagainya. Kemudian, OT-OT. Nah, tepung OT-OT ini, kalau boleh tahu, dari apa mbak, dari bahan tepung beras, kedelai, atau tepung apa yang dijual? Tepung terigu, terus rempah, garam, terus ada bumbu rahasia lain, sebenarnya, khasnya adalah, ada kedelainya. Tepung kedelai seharusnya. Iya, kan begitu kan, yang saya tahu itu. Oke, semua, saya kan bekerja. Oke, baik. Iya, saya, saya saat ini sudah bersama, Mbak Vila, saya coba bergeser ke, Mbak Siti Mubarokah dulu ya. Iya, boleh. Oke, Mbak Siti, Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Siti. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, saya Ilham dari Sorasi Doarjo, salam sehat untuk Mbak Siti juga ya, pagi hari ini. Iya. Pagi hari ini, Mbak Siti Mubarokah, mengeluarkan brand Barokah Atelier, betul ya? Atelier, iya. Atelier, ini produk fashion ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak bisa diinformasikan, singkat saja, produk Barokah Atelier ini, selain fashion, apa saja, kalau fashion bisa disebutkan, apa namanya, khusus baju apa? Ini kalau nggak salah, ini usaha muslim ya? Silahkan. Macem-macem sih, Pak. Ada jazz, ada baju manten, baju anak-anak, mau kena, pas rajut. Oke, itu bisa didapatkan, di mana ini Mbak alamatnya? Di Desang Glegarum, Oh sama, Gelaga Arum ya? Iya. Gelaga Arum, baik. Berarti tetanggaan sama Mbak, Villa ini? Iya. Iya. Ini dari harga berapa sampai berapa Mbak, dijual barang-barangnya ini? Ini kalau, dari harga, 50 sampai, ada yang 500 ribu. Oh iya. Iya. Kalau yang 500 ribu ini, biasanya apa ya? Baju pengantin mungkin ya? Enggak, kalau baju pengantin malah lebih. Oh lebih ya? Ada yang jutaan. Jutaan ya? Kalau 500, biasanya itu. Baju pesta anak-anak, tapi yang bentuknya agak ribet. Desainnya lebih ribet, jadinya harganya lebih mahal. Jatuhnya mahal. Karena desainnya... Selain itu bahan ribet, bahannya juga beda. Lebih detail mungkin ya? Iya. Jadi harganya mahal. Nah, ini Mbak, bisa diceritakan, kalau Mbak Vila kan awal, atau asal-masalnya, bergerak di bidang usaha tepung-tepungan gitu ya? Nah, ini kenapa Mbak Siti lebih tertarik pada fashion gitu? Karena fashion ini kan sebenarnya perputarannya agak lama ya? Dan di samping itu, kalau trennya udah hilang, itu kadang-kadang orang juga enggan membeli produk fashion, jadi ganti yang baru-baru lagi gitu. Gimana Mbak? Kenapa ini pilih fashion? Ya, makanya itu. Kan dulunya kan sekolah di SMK, jurusan tetap usana. Jadi saya melanjutkan, ya, melanjutkan usaha ini. Karena dari dulu tuh punya juta-juta, pengen punya butik, jadi desainer. Soalnya keseringan sih seneng desain-desain baju, gambar-gambar baju gitu. Oke, berarti ini ada... Jadi kalau... Ya. Mbak, ini berarti jadi... Mbak Siti? Mbak Siti dengar suara saya? Iya, Mbak Siti dengar suara saya. Oke, Mbak Siti berarti ini ada beberapa baju yang memang rancangan Mbak Siti asli ya, rancangan pribadi gitu ya? Iya. Oke, berarti limited edition dong ya, karena kan biasanya kalau rancangan pribadi itu beda-beda ya kan? Iya. Maksudnya nggak hanya khusus dijual di tempatnya Mbak Siti saja, yang lain enggak, biasanya begitu. Iya kan? Iya, iya betul. Oke, Mbak Siti kalau boleh tahu perkembangan penjualannya ketika sebelum masa pandemi kemudian masa pandemi hingga saat ini bagaimana Mbak? Apakah ada peningkatan biasa atau penurunan atau bagaimana ini penjualan fashion di sana ini? Paling banyak itu penurunan, Mbak. Biasanya berapa, turun ke berapa Mbak? Yang dulu, hari raya kan pasti rame. Aduh, banyak sih. Hampir 80 persenan. Turunnya? Iya. Karena aduh, ya oh. Sekarang kan orang kan nggak mikirin itu. Nggak mikirin itu dulu. Jadinya agak pusing juga. Anu Mbak ya, nggak mikirin. Beda sama makanan. Mbak Siti, karena akan turun di 80 persen, yang dilakukan agar bisa bertahan, apa saja Mbak? Yang saya lakukan, masih promosi cuma yang pilih yang ringan-ringan aja. Maksudnya yang agak murah. Kadang orang sekarang kan banyak yang nggak kerja kan. Kenapa? PPKM. Jadinya pilihnya bajunya yang sederhana. Yang dulu suka glamour, sekarang pilihnya yang sederhana, yang agak lebih murah. Jadi saya desainnya yang ringan-ringan aja. Oke, baik. Karena mungkin mereka juga buat, mereka nggak keluar kemana-mana, jadi pakai baju yang biasa-biasa aja. Gitu ya. Ternyata Mbak Siti bisa. Iya mungkin. Bisa melihat pasar loh ya. Bisa melihat. Memang harus begitu. Iya. Mbak Siti, selama ini penjualannya bagaimana Mbak? Apakah dijual secara langsung atau via online atau bagaimana? Secara langsung juga online juga. Sudah punya karyawan berapa, Mbak? Kalau saya sih, biasanya kalau kami sih cuma satu orang. Tapi kalau... Iya, Mbak. Bisa diulang lagi. Tadi sempat ada angin lewat. Iya. Punya karyawan berapa, Mbak Siti, sekarang? Kalau rame-ramenya sih, biasanya cuma dibantu satu orang aja. Cuma pemotongan aja. Tapi udah saya pola, tinggal motong aja. Kalau selebihnya saya sendiri semua. Kalau hari-hari biasa ya, seperti ini saya sendiri semua yang jalanin. Oke, baik. Pernah nggak produknya ini misalnya dititipkan di toko yang lebih besar lagi atau apa begitu? Belum pernah. Oh, belum pernah ya? Belum. Oke, jadi ketika ingin membeli produk dari Mbak Siti ini memang harus pesan online ya? Via online atau langsung ke toko-nya di Gelaga Harum sana ya? Iya. Oke, baik. Namanya Baroka Atelier ya? Iya. Oke. Mbak Siti bisa diperlihatkan dong contoh-contoh bajunya mungkin seperti apa, Mbak? Bisa nggak? Di belakangnya Mbak Siti itu? Ini kan banyak payet-payetnya yang beda dari yang lain. Oke, itu busana pesta ya kayaknya ya? Iya, pesta anak. Oke. Warnanya pink emas gitu ya. Baik, ini salah satu contoh karya dari Mbak Siti. Mbak Siti biasanya ikut pameran nggak? Pameran UMKM atau apa gitu untuk memperkenalkan lebih luas lagi. Iya, pernah ikut. Di mana saja? Pernah ikut di Jain. Kalau untuk UMKM kan di Jain aja. Kemarin itu pas bulan berapa itu baru ikut. Oke. Karena punya anak bayi jadi seringnya nggak ikut. Kemarin baru bisa ikut. Oke, Mbak Siti. Kira-kira ketika ikut pameran dengan tidak ikut pameran ada perbedaannya nggak pada penjualannya? Ada sih. Agak lebih bisa lihat situasi pasar. Gimana punya teman-teman yang lain dari kecamatan lain. Lebih bergembang sedikit lah. Bisa melihat karya yang lain nanti bisa lebih detail lagi. Gimana kekurangannya. Punya teman-teman gimana. Oke. Bisa belajar dengan yang lain dan bisa jadi perbandingan gitu ya Mbak ya. Iya gitu kan. Jadi Tapi dari tingkat penjualannya ada peningkatan juga ya Mbak ya. Iya peningkatan juga sih sebenarnya. Oke baik terima kasih. Jadi pengalaman juga. Iya betul-betul. Mbak Siti. Saya coba geser dari Mbak Siti ke Mbak Vila lagi. Oke Mbak Vila. Mbak Vila. Masih bersama kami Mbak Vila. Oh masih. Oke kita lanjutkan kembali Mbak Vila ya. Mbak Vila ini bisa dicontohkan diperlihatkan produknya itu di background di belakang Mbak Vila kan ada salah satunya ya. Nah ini bisa diambilkan. Nah kira-kira seperti apa ini produknya. Oke itu kalau saya baca tepung. Bakso super. Oh tepung bakso super. Oke ini salah satunya ya. Nah itu banyak sekali ternyata di etalase-nya ya. Oke. Oke. Ini lengkapnya bisa dilihat di mana Mbak? Misalnya atau langsung ke tokonya atau ada IG-nya atau Facebook-nya atau apa gitu. Saya kalau untuk yang workshop ada di Desa Belgarung tempat saya ini bisa langsung ke toko saya atau kalau yang online bisa di Sopi, Instagram, Instagramnya tepungbumbu, tepungbumbu underscore sebagunas. Kalau website-nya tepungbunda.com. Oke. Ini mungkin juga senada dengan Mbak Siti. Apakah Mbak Vila juga memasarkannya via online juga secara langsung direct selling gitu atau bagaimana? Ya kita offline dan juga online. Tidak sama kerjasama sama perusahaan sih. Oke. Iya. Yang penting juga Mbak Vila, ini kan masa pandemi ya. Iya. Nah kira-kira dibanding ketika sebelum pandemi dengan saat ini bagaimana Mbak perkembangan usaha Mbak Siti sendiri? Mbak Vila. Mbak Vila. Sorry Mbak Vila. Alhamdulillah selama pandemi ini ada banyak peningkatan daripada sebelum pandemi seperti itu. Karena kan memang pembelian lebih banyak di online seperti itu. Oke. Kita juga main reseller. Jadi selama pandemi ada peningkatan justru ya? Iya. Oke. Sampai berapa persen Mbak Vila? Sampai 50 persen. Oh ini justru kebalikannya dari Mbak Siti tadi ya. Kalau Mbak Siti penurunan sampai 80 persen. Kalau usaha di bidang makanan justru ada peningkatan sampai 50 persen. Gitu. Baik. Jadi kalau memang ada peningkatan, ini rasa khawatirnya ini ya. Atau rasa was-wasnya hilang. Iya kan? Oke. Mbak Vila, mungkin ini juga jadi masukan buat semua. Misalnya nih ya, ada warga atau tetangga yang ingin mengikuti jejak Mbak Vila gitu. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan bagi mereka sebagai pengusaha pemula atau orang yang bergerak di bidang home industri pemula? Itu apa saja Mbak? Yang pertama itu, kalau menurut saya sih itu mindset-nya diubah dulu. Antara jadi pedagang sama pebisnis. Oh bedanya apa? Kalau pedagang, kalau udah lakukan sudah. Kalau pebisnis kan jangkanya ke depan. Oke. Iya. Setelah itu? Setelah itu harus sungguh-sungguh dan mencintai pekerjaan yang ditekuni. Kemudian modal sih, iya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, modal itu sudah nomor dua. Yang penting kita action dulu. Insya Allah nanti ada aja jalan untuk mendapatkan modal. Oke, baik. Iya Mbak Vila sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Mbak Siti juga ya. Tetap bersama kami ya Mbak Siti ya. Oke, ini untuk sahabat suara si Dorjo yang ingin bertanya ya. Terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan tadi. Mungkin ada di antara Anda yang ingin mengikuti jejak dari Mbak Siti atau Mbak Vila. Seperti apa sih gitu ya. Suka dukanya jadi pengusaha dalam hal ini. Mungkin pengusaha ini kan macam-macam skalanya ya. Ada masih yang baru, ada yang sudah cukup lama berjalan, ada yang sudah lama berjalan, sudah bertahun-tahun, atau bahkan dari generasi ke generasi. Nah, ini seperti apa sih kiat-kiatnya, suksesnya, dan masih banyak lagi. Atau mungkin juga Anda bertanya dalam hal yang lainnya. Silakan. Anda bisa interaktif di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp kami di 0811-309-1009. Bisa juga ya, kalau misalnya Anda menyimak melalui YouTube kami, ini bisa juga Anda sampaikan pertanyaannya melalui YouTube ya. Tidak hanya YouTube, Facebook juga, media sosial yang macam-macam ini banyak sekali ya. Ini bisa juga Anda sampaikan di sana. Tetap di Suara Sidoarjo. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini, pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini, pertama kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu, ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh, tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi, disertai semakin tingginya tingkat tunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya, itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat tunian pasien di rumah sakit. Terima kasih. Berarti rokok ilegal gak harus minum Aduh, ya mesti tolemul Rokok ilegal ini merugikan negara Mergora membayar cukai Tinggi kembangkan negara Walah tutup, sepenting wawak garo Loh, gak bisa lagi Makanya tolek, tukus yang pasti-pasti aik Ojo ngawur Laporkan peredaran rokok ilegal Ke kantor biaya cukai terdekat Atau hubungi nomor 15225 15225 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo, ngewangi Beacukai Berantas rokok ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Lihat nih jeng Cheers punya kemasan baru 230 ml Wah, imut ya Iya dong jeng Bentuknya yang kecil dan seksi Gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun Wah iya Bisa muat nih di tas tangan Taruh di kotak makan si adek Dan gampang juga ya dibawa pas jogging Bener Dan di musim virus kayak gini Kita juga harus rutin minum air putih jeng Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi Sampai 8,5 Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga Dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor Ada kemasan galon juga jeng Yang 20 liter Untuk pemesanan area Surabaya Hubungi kami di telpon 0807-124-3377 Atau whatsapp ke 0877-7724-3377 Bagi ada yang ingin bergabung menjadi partner CIS Bisa hubungi 031-8495-888 Anda di rumah aja ya Biar kami yang ngantar Cheers Alkaline Power Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya Bisa menghubungi depo Candi Di 0821-4225-6646 0821-4225-6646 Tisu, masker, hand sanitizer Ehm, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin Buat adaptasi kebiasaan baru Alias new normal Sekarang ini kita Kudu dan harus terbiasa Dengan kebiasaan hidup sehat Bersih Sesuai protokol kesehatan Saat ini kita dalam perubahan pola hidup Dalam situasi pandemi COVID-19 Jadi kita perlu melaksanakan Adaptasi kebiasaan baru Atau protokol kesehatan Dalam kegiatan sehari-hari Jangan lupa pakai masker Tetap jaga jarak Sering cuci tangan pakai sabun Dengan air mengalir Sediakan hand sanitizer Kemana-mana Kalau flu, di rumah saja Gak perlu berselaman Say hello saja Kalau nyampe di rumah Langsung mandi Gunakan uang elektronik Kalau naik kendaraan umum Jaga jarak Balita atau lansia Di rumah saja Ayo menuju new normal Dengan melaksanakan protokol kesehatan Dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru Hei udah jam berapa nih Kebiasaan telat juga masuk new normal ya Hehehe Ada yang kurang satu Uang sakunya belum Iklan layanan masyarakat ini Bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo PT INET Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optik System Dan Satelit Atau Visat Memberikan layanan jasa koneksi internet Keseluruh dunia Dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi Dan jasa konsultasi pendistribusian Koneksi internet Menyediakan solusi ICT Yang komprehensif Terpadu Dan disesuaikan Bagi pengguna yang mencakup Data infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services Serta layanan digital Yang fokus Untuk memanfaatkan peluang Yang mendukung Dan menambah nilai Pada bisnis utama Tiap customer Untuk layanan dan service INET Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 Inet Global Indo The Best Service For Great Solution Guys Sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu Sekarang semua kegiatan jadi serba online nih Dari mulai meeting kantor Bisnis Presentasi ke klien Pembelajaran dan kuliah Sampai belanja keperluan sehari-hari Apapun deh Tapi kamu gak perlu khawatir Ada Indihome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah Kamu bisa bebas nelfon selama 300 menit Internet cepat hingga 300 Mbps Dan juga akses ratusan channel TV favorit Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id Atau install aplikasi My Indihome di App Store atau Play Store Mendukung setiap langkah bebas karyamu Indihome, aktivitas tanpa batas Wujud jalan bersama Indihome Nganter kakek nenek, vaksinasi COVID-19 cek Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys Mereka antusias banget For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh Oke, lanjut guys Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys Dan cek kondisi penyakit penyerta Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi Nah, setelah disentik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi Lagi-lagi aku bersyukur banget guys Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 Supaya pandemi segera berakhir Bye-bye Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sahabat seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid Sehingga mudah terserang penyakit Karena itu, segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline Seperti mengonsumsi sayur, buah, dan ciris alkaline powered Ciris alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah Serta punya 6 manfaat Yang ini meningkatkan metabolisme dan dayatan tubuh terhadap virus Menjadi antioksidan alami pencegah kanker Menjaga kekuatan tulang dan gigi Membantu penyerapan mineral lebih efektif Membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh Serta mencegah sakit emah Info lengkap ciris Anda bisa hubungi Sutrisno 0821-4225-6646 Sekali lagi 0821-4225-6646 Cheers, healthy drinking water Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Ya sahabat kita lanjutkan kembali Jadi obrolan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam UKM Porong Dalam Sidoarjo Kota UKM ya pada pagi hari ini Tadi ada Mbak Vila dan juga Mbak Siti ya Mbak Vila ini dengan produknya dengan aneka macam tepung ya Kemudian kalau Mbak Siti ini menampilkan produk fashion Nah Mbak Vila masih bersama kami juga Mbak Siti Oke, coba ini saya ke Mbak Vila dulu ya Mbak Vila ini ada empat pertanyaan yang bisa nanti langsung di respon Oke, tapi dua-dua dulu ya Mbak ya Oke, yang pertama ini dari Ita yang ada di Porong Bagaimana Anda menghadapi kompetitor usaha-usaha apa saja yang dilakukan Kemudian yang kedua dari Mbak Yulia yang ada di Gedangan Menanyakan, selain tepung bumbu untuk donat Apakah ada tepung untuk roti lainnya Kemudian Instagramnya tadi apa bisa disebutkan lagi Oke, terima kasih Silahkan Mbak Vila Ya, untuk yang sebelumnya terima kasih untuk nanya Yang dari Porong, Mbak Ita ya Yang saya jawab yang pertama dulu Apa Yang saya lakukan dalam Dengan kompetitor yaitu Kita membuat Diferensasi produk Yang pertama adalah Sebenarnya kan saya sudah survei-survei dulu Nah, itu dibanding kompetitor Untuk berat Kita lebih banyak Dan harganya lebih terjangkau Soal rasa Bisa diadu Seperti itu Terus yang kelebihan yang kedua Kita Bahan bakunya Maksudnya Tanpa pengawet dan tanpa pewarna Seperti itu Dan untuk Pernanya yang nomor dua Instagramnya ya Instagramnya Tepung Bumbu Underscore Serbaguna Oke Tepung Bumbu Underscore Serbaguna Ya Untuk tepung selain tepung donat Yang untuk bikin kue Kita ada tepung pizza Sama tepung dorayaki Seperti itu yang untuk buat kue Ini juga Memenuhi selera pasar juga kan Ya mungkin saat ini Tepung donat banyak dibutuhkan Tepung pizza juga banyak dibutuhkan Sehingga Mbak Vila menyediakan Stoknya gitu ya kan Iya benar Oke Baik Bisa jadi nanti Memenuhi ini Makanan-makanan khas Korea Ya mungkin karena saat ini lagi Lagi bumeng Seperti apa Kayak gitu-gitu Ya memang harus bisa menangkap Pasar yang ada saat ini ya Mbak ya Iya benar Kemudian pertanyaan yang ketiga dan empat Nah ini dari Dinda yang ada di Candi Usahanya ini kapan sih Mbak berdirinya Kemudian Pas putus-putus Oke Oke Mbak Vila menangkap suara saya Mbak Vila Oke Mbak Vila Tadi katanya putus-putus ya Mudah-mudahan ini bisa nyambung kembali Oke Mbak Vila Dengar suara saya Masih bersama kami Iya Masih terputus ya Oke Mbak Vila Masih susah tersambung Dengan Mbak Vila Saya coba ke Mbak Siti aja Mbak Siti Ya Oke Kita kembali ke Mbak Siti Ya Baik Mbak Siti ini ada dua pertanyaan Yang bisa langsung direspon ya Mbak ya Ya Yang pertama dari Sonia Yang ada di Sidoarjo Jenis busana apa yang paling laris Mbak Bagaimana menjaga agar produk tetap laris Kemudian yang kedua Dari Ida yang ada di Jeti Sidoarjo Apakah selama ini Jika membuat busana Dengan harga yang mahal atau premium Berdasarkan pesanan saja Atau custom Atau memang Mbak Siti selalu Membuat busana-busana dengan Harga yang mahal Jadi pertanyaannya ini Apakah jika membuat busana mahal itu Hanya berdasarkan pesanan saja gitu Atau memang sesekali bikin Karena kan mahal Mbak Gitu Silahkan bisa direspon ini Mbak Ya yang pertama Sonia tadi ya Kalau Yang paling laku biasanya itu Busana anak-anak Karena beda katanya dari yang lain Desainnya Modelnya itu beda Karena saya kan desain sendiri Selain itu Padahal Para konsumen itu Mintanya yang Apa Harganya Dibawa dari yang lain Dari toko lain Tetapi apa Tidak pasaran gitu loh modelnya Oh ya Tidak ketinggalan jamah Jadi busana anak Meskipun yang pakai anak-anak Tapi modelnya tetap ada Dan modelnya ini Tidak pasaran gitu ya Beda gitu ya Ya Oke Terus bagaimana menjaga agar produk tetap laris ya Mbak Apa itu tadi Desainnya Mengangkat desainnya Terus bahannya Terus cahitannya juga Kerapian cahitnya juga Oke Jadi kualitasnya harus dijaga ya Mbak ya Iya Oke Baik Kemudian yang kedua Apakah membuat busana Dengan harga premium Atau yang mahal ini Berdasarkan pesanan saja Atau bagaimana Iya pesanan saja Karena kalau Setiap hari buat yang Harga segitu Ini maaf saja Budgetnya kurang Oke Biasanya Kalau Pesanan ini Muncul yang mahal-mahal itu Berapa sebulan itu Bisa keitung gak Sampai berapa Peace begitu Enggak Itu kalau Yang mahal sih Enggak terlalu banyak Cuman Langganan-langganan saja Yang pesan biasanya Iya Kebanyakan sih Baju manten Yang banyak itu Prias-prias Karena saya Saya kan juga Ikut prias juga Oh iya Baik Jadi itungannya mungkin Pertahun hanya Dua atau tiga kali Pesanan gitu saja Iya Oke Mbak yang dikatakan Mahal ini yang di atas Satu juta tadi ya Iya Oke Baik Ini ada pertanyaan Satu lagi Mbak Siti Dari Melalui Twitter At Didi Haris Untuk bahan baku Selama PPKM gini Kan susah Bu Untuk kulaan kain Gitu Nah Iya betul Caranya Ibu Saat kulaan Di masa PPKM ini Bagaimana silahkan Lihat-lihat di Instagram Tempat-tempat Apa Perjualan kain itu Dimana aja Yang Bagus Yang rame Biasanya tuh Paling banyak Dari Bandung Ban bakunya Oke Kalau nggak gitu Cari di timbangan Kayak apa Oh itu Seperti di tembel Iya Toko kain Timbangan itu ya Iya Itu kan lumayan Bisa buat Bajuan anak Yang harganya Agak terjangkau Iya Karena harganya Juga terjangkau Lebih murah Sampai berapa sih Perbandingannya Berapa persen Hampir 50% Oke Harga dari toko Dari yang timbangan itu Oh iya Kualitasnya bagaimana Mbak Kalau timbangan itu Sama Oh sama ya Sama sebenarnya Cuman itu potong-potongan Dari apa Itu loh Perjanya dari Pabrik-pabrik gitu loh Oke Baik Nanti kalau misalnya Mau cari kain-kain timbangan Kayaknya banyak ya Di jetis ada Di tempel Kalau nggak salah ya Iya ditempel Tempel ini dekat Bangil ya Kalau nggak salah ya Iya Oke Di sana ya Mau ke arah Bangil Baik terima kasih Mbak Siti Saya coba ke Mbak Vila Iya Mbak Vila sudah bersama kami Sudah Oke Mbak Vila Nah ini pertanyaan yang ketiga Dari Dinda yang ada di Candi Usaha Mbak Vila ini Kapan berdiri Dan awal mula berdiri Memproduksi berapa kilo Kemudian Dari Ibu Rahma Yang ada di Sukodono Kendala-kendala apa sih Mbak yang paling besar Saat Apa Melakukan Memulai usaha Dan menjalankan usaha ini Oke silahkan Mbak Vila Ya Bentar Yang awal tadi apa Yang nomor tiga Ya nomor tiga Kapan usahanya berdiri Dan awal mula berdiri Memproduksi berapa kilo Mbak Satu-satunya Satu-satunya Belajar ya Ya boleh silahkan Kalau awal berdirinya Saya saat masih Di bangku kuliah Tahun 2013 Awalnya itu Saya cuma memproduksi Satu-satunya Varian aja Tepung Tepung kristi Yang serbaguna Original Seperti itu Itu prospeknya Bagaimana Mbak Saat itu Diterima Atau Atau Gimana kan Kadang-kadang Kalau baru itu Orang kan ungan ya Unggan membeli Dan sebagainya Gimana Mbak Ya yang pertama sih Ya wis Apa Memang ungan membeli sih Cuman Apa Saya selalu Eksperimen-eksperimen Biar rasanya itu pas Seperti itu Kalau Berapa Pistinya Ya Sangat sedikit sekali Kan saya ngap itu Sebagai Hobi lah Tepung itu Jadi saya kuliah itu Sambil bawa tepung-tepung Gitu Jadi julukannya Miss Tepung ya Iya Miss Tepung Tapi teman-teman suka Oh iya Kemudian Kalau Memang Pendialannya gak seberapa Sangat sedikit sekali Anggap sih itu Hobi lah Seneng saya Jualan itu Kemudian Mau Nggak Nerusin itu Eman Sudah punya Pelanggan Seperti itu loh Jadi saya melayani pelanggan Tadi itu kan Saya kerja sambil kuliah juga Jadi Nggak Nggak fokus Terus Di 2018-an Itu Saya mulai Kan menikah Terus Kuliahnya sudah Selesai Semua Dari Sain juga Dari kerjaan Akhirnya Fokus dengan Menambah Dibatai varian itu tadi Awalnya Yang varian pedas Sama manis Terus Tahun berikutnya Saya juga menambah Saya menambah Untuk tepung Kue-kue itu tadi Seperti itu Oke Jadi awalnya Berdiri itu Berapa kilo Jika dibanding Sekarang Itu itungannya Sudah Kuintal Atau ton Atau apa Gimana Mbak Kalau di awal itu Masih Berapa Satu bulan Berapa Satu 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 Seperti itu Tapi saya Cetan Tapi kalau sekarang Mbak Sampai sekarang Bisa sampai Tontonan Oh iya Alhamdulillah Iya ya Berarti sudah berkembang Sangat berkembang Gitu Mbak Oke Baik Alhamdulillah Iya Kemudian pertanyaan Selanjutnya Ini sekalian Saja Dari Ed Susanintani Untuk masak Kedaluarsa Produk tepung Bumbu ini Di suhu Ruangan Berapa lama Ya Bu Kemudian Oh iya Silahkan Langsung aja Iya Kalau Kita kan Bahan bakunya Tanpa pengawat Sama tanpa pewarna Jadi kita menjaga itu Yang untuk yang Tepung krisi serba kuna Kita bisa tahan Sampai 6-7 bulan Untuk yang serba kuna Kalau untuk yang Kue-kuyan Mungkin tidak terlalu lama Karena jenis tepungnya Itu protein tinggi Sekali Jadi sampai 3-4 bulan saja Untuk yang kue-kue Oke Baik Ini ada Jihan Yang ada di Tropodo Mbak bisa dijelaskan Satu menu yang bisa Cepat dan praktis Untuk dipraktekan Dari Tepung-tepung yang Ditawarkan Itu Satu menu Yang bisa cepat Dan praktis Itu apa Tergantung sih Kalau yang Untuk yang Tepung serba kuna Itu Bisa cepat Kalau pakai jamur ya Itu Misalnya jamur krisi Oh iya betul Tinggal di Ini aja kan ya Jamur ya tinggal Dicuci Ditiriskan Kasih tepung keringnya aja Masuk goreng Itu yang paling cepat Atau yang kedua Tepung Ngeti Tinggal kasih sayur Air Aduk jadi satu Sama tepungnya Terus goreng Oke Itu yang simple Baik Oke Ini bisa jadi Ini ya Untuk ibu-ibu Mbak-mbak semuanya Yang saat ini Lemari dapurnya Kosong Bisa langsung Dipenuhi dengan tepung-tepung ini Karena siapa tahu ya Suatu saat kita Pengen Pengen Menggoreng jamur Ada Terus bikin OT-OT Ada Gitu ya Mungkin yang saat ini Jadi ini Tepung Bakwan jagung Atau dadar jagung Itu juga Oh biasanya itu terigu biasa Bisa ya mbak ya Pakai tepung sedaguna Juga bisa Nah itu kan ya Iya Oke tinggal tambah Jagung yang dihalusin Sama telur biasanya Iya betul Oke baik Terima kasih Ini pertanyaan sudah Dijawab semua Nah ini Satu lagi Sebelum kita tutup ya Mbak Siti masih bersama kami Kalau mbak Siti ya Oke mbak Siti tetap ya Oke mbak Vila Kita ke mbak Vila Mbak Vila yang terakhir Mungkin ada Pesan Atau Suka duka Pesan ini yang mau disampaikan Pada pelaku UMKM ya Dan Suka dukanya Menjalankan usaha ini Silahkan Apa mbak Suka dukanya Ya pertama Sukanya dulu ya Sukanya itu Apa Kita bisa Punya kepuasan tersendiri Karena kita bisa menciptakan Suatu produk Yang memberikan solusi Kepada customer Seperti itu Kemudian Soal harga juga Kita lebih terjangkau Yang kedua Saya bisa memperkerjakan Orang yang Di desa saya Daerah sekitar Bisa ikut Memproduksi Oke Berapa Karyawan mbak Yang saat ini direkrut Sudah Halo Nah berapa karyawan jumlannya Sudah ada berapa Oke Terputus lagi Mbak Vila Mbak Vila Iya Saya ke mbak Siti aja Mbak Siti Iya Mbak Siti Ini bisa disampaikan yang terakhir Suka dukanya Ketika menjalankan usaha ini Dan Pesan-pesan Untuk Bagi Apa Pelaku MKM Yang mungkin ingin mengikuti jejak Mbak Siti itu apa Silahkan mbak Kalau Suka dukanya sih Menjalankan usaha ini Sukanya dulu ya Sukanya itu Kita bisa menciptakan Apa yang ada di unek-unek kita Menciptakan Sesuatu karya Yang sangat bermanfaat Bagi Semua orang Kalau dukanya sih Produksi baju kan Agak lama Jadi Kadang sampai lembur Sampai malam Oh itu saja ya Iya Oke Tapi itu sebenarnya Duka Ada sukanya juga loh ya Iya Karena kan duitnya juga gede berarti Iya Oke Imbauannya Imbauan yang lain Yang ingin disampaikan silahkan Apa mbak imbauannya Imbauannya tetap semangat aja Walaupun Lagi Om setelah lagi sepi Tetap semangat Tetap berkarya Ya tetap gitu aja Oke Baik Terima kasih Terima kasih mbak Siti Sudah berbagi Pengalaman Cerita-cerita yang menarik ya Buat pelaku MKM Di Sudocok khususnya Sukses ya mbak Siti ya Laris ya Iya amin Oke Saya kembali ke mbak Vila Mbak Vila sudah tersambung lagi? Sudah Sudah ya Ya mbak Vila yang terakhir Yang ingin disampaikan Mungkin saran atau Apa begitu Silahkan disampaikan Sarannya Meskipun masa pandemi Tetap semangat Untuk IRK yang Baru memulai Pengen usaha Yang kena Usahanya PPKN Yang tidak bisa bekerja Semoga bisa menjadi Pengusaha baru Tetap semangat Dan jangan lupa berdoa Biar keluarga Di rumah Dijaga dari virus corona Seperti itu Oke Tadi saya sempat bertanya Mbak Siti saat ini Sudah merekrut Berapa karyawan Eh mbak Vila Ada empat Oke empat ya Oke mudah-mudahan Nanti belakangnya ada nolnya ya Jadi empat puluh Siapa tahu ya Semakin berkembang Setahun atau dua tahun lagi Nolnya nambah Jadi empat ratus Oke Mbak Vila terima kasih Sukses ya untuk Mbak Vila Bentar Saya ada hadiah Bagi yang pernah Nanti bisa menghubungi saya Nanti saya kirim hadiahnya Oh iya Betul ya Mbak Yulia Berarti Mbak Yulia yang nyimak Ya juga pendengar lainnya Itu caranya gimana Mbak Menghubungi Instagramnya Atau menghubungi Boleh ya Nanti bagi penanya bisa chat Biar dari Saka boleh Atau nomor telepon saya Juga boleh lah Nanti saya kirim Ke rumahnya Oke Oke Baik Oke Terima kasih Mbak Vila Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya sahabat suara Sidoarjo Ya memang Kadang-kadang kalau Endingnya Ada bagi-bagi hadiah Itu seneng gitu ya Kan jarang-jarang gitu ya UMKM Diajak mengudara Habis itu Apa Memberikan surprise Buat Para Pendengar atau penonton Yang mengikuti Acara ini Baik Terima kasih telah menonton